Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sahabat Taman Kecil Hidroponik Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Kita melanjutkan video sebelumnya Yaitu pada sesi video petani cabai pemula Pada lahan kebun ini Yang luasnya sekitar 2000 meter persegi Saya akan tanami 1600 tanaman cabai Padahal ini lubang tanamnya ada sekitar 2200 lubang tanam Tapi karena semayan cabainya kurang Atau tray semayanya itu kurang Hanya 1750 Jadi saya hanya bisa tanam 1600 tanaman cabai saja Dan sisanya nanti rencananya Akan saya tanam tanaman ketimun ya Tanaman timun baby Pada video-video sebelumnya Biasanya saya menanam cabai secara hidroponik Menggunakan polybag Menggunakan pot Ataupun menggunakan tipe instalasi hidroponik Tapi disini saya mencoba belajar Untuk menanam cabai Secara langsung pada lahan tanah Secara langsung di lahan kebun ini Kemudian ini semayan cabai Yang sudah saya siapkan Usianya sudah 34 HSS Atau 34 hari setelah semai Semayan cabai ini Varietas absolut 69 dari MMT Benih cabai ini Sudah diklaim tahan virus Virus kuning atau gemini Dan toleran terhadap layu dan busuk batang Kemudian daya tumbuh berkecambahnya Sekitar 85 sampai 90 persen Ketumbuhannya Jadi tidak 100 persen bisa tumbuh semua ya Semayan ini Akan saya tanam besok ya Pada hari ke 35 HSS Jadi sebelum ditanam hari ini Saya akan melakukan pengocoran Untuk pembenah tanah Pada lahan yang akan ditanami Pada lahan ini Saya tidak memberikan pupuk dasar Berupa pupuk kandang ya Tapi saya hanya memberikan Kapur dolomit Itu pun hanya sedikit saja Hanya 80 kg Untuk seluruh bedengan ini Kemudian juga saya sedikit taburkan Pupuk kospat Yaitu vertipos Itu hanya 20 kg Saya taburkan pada setiap bedengan ini Kita lanjut untuk melakukan pengocoran Pembenah tanah pada setiap lubang tanamnya Seperti yang direkomendasikan oleh teman-teman petani Jadi sebelum pindah tanam Kita lakukan pengocoran Berupa pembenah tanah Seperti ini Ini adalah power soil Kandungannya asam humat 55 sampai 60 persen Nitrogen 1 persen Pospat 5,4 persen Dan kaliumnya 1 persen Ditambah dengan trace mineral lainnya Dan pH-nya ini 7,5 sampai 8 Kemudian ini Silika karbon Yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan pupuk Memperbaiki struktur tanah Dan meningkatkan pH tanah Ini berupa serbuk silika karbon ya Kemudian Ini ada anfus Fungisida organik Ini berfungsi untuk mengendalikan patogen tanah Seperti penyakit layu fusarium Dan busuk akar Kemudian Untuk dosis takarannya Teman-teman Bisa menggunakan Pada 3 bahan ini Masing-masing 3 sendok makan Untuk 20 liter air Tapi Di sini untuk menghemat Saya hanya menggunakan 5 sendok makan Untuk 50 liter air Karena persediaan Pupuknya ini terbatas ya Untuk lahan Seluas ini Saya ini bisa membutuhkan Sekitar 400 liter air ya Untuk proses pengocorannya Jadi ketiga bahan ini Masing-masing Saya gunakan dosis 5 sendok makan Untuk 50 liter air ya Dan dosis pengocorannya itu Sekitar 100-200 mililiter Per lubang tanam Jadi dikocorkan Pada setiap lubang tanamnya Kemudian Ketiga bahan ini Kita aduk Sampai merata ya Sampai benar-benar Tercampur dengan air Kemudian Kita masukkan Pada tanki kocor Ini kapasitas 20 liter ya Kemudian Kita kocorkan Pada lubang tanamnya Seperti ini ya Cara pengocorannya Menggunakan Alat kocor Dikocorkan Pada setiap Lubang tanamnya Ini sekitar 100-200 mililiter Per lubang tanamnya Ini dikocorkan Pada semua Lahan ini ya Pengocoran Pembenah tanah ini Juga bisa dilakukan Nanti setelah Tanamannya tumbuh ya Sekitar Pada usia 15-20 hari Dan seterusnya Itu bisa dikocorkan Pembenah tanah ini Bisa dilakukan Setiap 10 hari Sekali Kemudian Kita lanjut Keesokan harinya Pada pagi hari Ini Saya sedang Melakukan persiapan Untuk pindah tanam Semayan cabenya ya Mengeluarkan Semayan cabenya Dari tempat Persemayan Menyemai Menggunakan pot Trice semai Seperti ini ya Mudah Untuk dipindah-pindah Dan mudah juga Nanti untuk Pindah tanamnya Semayan cabenya Usianya Sudah 35 hari ya Walaupun Pertumbuhannya Kurang maksimal Tapi ini Sudah harus Dipindah tanam Karena Kalau terlalu lama Sampai Usia 40 hari Lebih Itu nanti Malah pertumbuhannya Akan Susah ya Akan Lambat Untuk pertumbuhannya Untuk Pindah tanam Semayan cabenya Sebanyak ini Saya lakukan Bertiga ya Saya dibantu Sama ini Teh Neng Petani wanita Lokal Daerah sini Kemudian Juga saya Dibantu oleh Ini Kakak Alif Petani termuda Di daerah sini ya Dan mungkin Ini Bisa sampai sore ya Kita lakukan Pindah tanamnya Karena Cukup banyak sekali Tanaman cabenya Kalau tidak selesai Juga Akan dilanjutkan Besok pagi lagi Oke Teman-teman Kita lanjut Alhamdulillah Akhirnya Selesai juga Pindah tanam cabenya Ini Kemarin Ternyata Tidak selesai ya Jadi Dilanjutkan Tadi pagi Dan ini Baru Selesai Siang harinya Dan seperti ini Tanaman cabenya Yang baru Dipindah tanam Jadi Ini Saya tanam Berdekatan ya Setiap lubang Tanamnya itu Dan yang satu Itu untuk Lobang Pupuk susulan ya Yang bagian sini Sudah selesai semua Disini ada Tujuh bedengan Yang panjang Dan Tiga bedengan Yang kecil Kemudian Yang sebelah kanan Juga Ini dari bawah Sampai Ke atas sana ya Sudah Ditanami juga Tanaman cabai Kecuali Yang di ujung Sana itu Nanti Akan saya Tanami Tanaman Timun ya Karena Semayan cabainya Ini masih Kurang Baiklah Teman-teman Sudah selesai Pindah tanamnya Pada hari ini Saya akan Update lagi Pertumbuhannya Pada minggu-minggu Selanjutnya Dan ini Saya mohon maaf Juga Saya akan Langsung update Pertumbuhannya Pada Hari Kedua puluh lima Setelah tanam Jadi Saya mohon maaf Tidak bisa Mengupdate Video sebelumnya Yang ke Lima HST Sepuluh HST Dan Lima belas Serta Dua puluhnya Karena Karena ada Kegiatan lain Jadi Saya langsung Update Pada hari Ke Dua puluh lima Oke Teman-teman Ini Hari Kedua puluh lima Setelah Pindah tanam Ya Jadi Kita akan Lihat Tanaman Cabainya Setelah Ditanam Pada Usia Dua puluh lima Hari setelah Tanam Alhamdulillah Ya Seperti ini Tanaman cabainya Sudah tumbuh Lebih besar Ya Nampak Subur Daunnya pun Lebar-lebar Dan Besar Pada Dua puluh lima HST Ini Tadi pagi Sudah saya Semprot Atau Spraya Menggunakan Nutrisi Atau pupuk Berupa Pospat Cair Saya Menggunakan Morden Fol Kemudian Saya Berikan Juga Unsur Mikronya Yaitu Vitaron SL Kemudian Saya Campur Dengan Insektisida Samit Dengan Kandungan Pyridaben Kemudian Saya Campur Juga Dengan Fungisida Dengan Kandungan Mankosep Ya Untuk Mengatasi Jamurnya Insektisida Dan Fungisida Sebaiknya Di Aplikasikan Secara Rutin Setiap 5 Sampai 7 Hari Sekali Agar Tanamannya Tetap Sehat Daunnya Mulus Tidak Keriting Kemudian Terhindar Dari Jamur Baik Jamur Bakteri Ataupun Jamur Fusarium Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Videonya Pada Kali Ini Nanti Akan Saya Update Lagi Pada Minggu Minggu Berikutnya Semoga Saja Bisa Di Update Pertumbuhannya Semoga Menjadi Inspirasi Bagi Teman Teman Dan Tetap Semangat Tidak